Halo, selamat menikmati. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh Brink dan BPS. Selama ini teman-teman dari Brink yang sudah datang ke Musa Feda, kemudian kita akan berkomunikasi, Bu Mayu dan teman-teman teriak sehingga saya bisa hadir dan bisa berbicara di Trans Resort ini. Kalau saya melihat ini sebuah kehormatan seorang petani bisa bicara di Brink dan BPS ini. Kemudian saya, karena undangannya adalah tentang berbagai pengalaman mengenai pandemi ini, saya akan bercerita, mohon izin untuk berdiri, Pak. Waktu saya sudah sangat salah. Perkenalkan, nama Didya Wayan Sekedane, saya dari Masa Prida, Lungkun, Bali. Saya membawakan semacam berbagai pengalaman pandemi dan solusi. Saya ini dulu adalah Sarjana Pedek Pesik, kemudian pernah bekerja lama di Jakarta, 4 tahun, kemudian pulang ke Bali mempunyai bimbingan belajar, kemudian pernah menjadi Direktur Perusahaan Daerah, kemudian pulang ke Musa Feda pendidikan hotel dan restoran, kemudian juga menjadi petani, dan sekarang jadi petani. Mengapa itu penting yang saya mengungkapkan di sini? Karena ini berhubungan satu sama lain. Lanjut. Nah, di 2014, ketika pariwisata sedang bagus-bagusnya, saya koordinator Musa Feda Festival. Pada saat 2014 itu, saya dengan berbatasan, dengan tidak tahu tentang pariwisata, saya mengumpulkan teman-teman Musa Feda, teman-teman diberhubung untuk mengadakan festival. Kemudian di 2017, saya mulai membuat KKJ Tenggardan. Ini sedikit promosi, Pak. Ini kita, karena saya juga siniman ini, kolam gitar, dan kalau Pak lihat di website kami di KKJ Tenggardan di online, kayaknya bukan kayu, ya. Penginapan kayu seperti itu. Kemudian, saya juga punya bluewind.com, ini menghayat 34 penginapan pada waktu itu. Saya juga sebagai sekretaris keheri hukum. Nah, ini kondisi pada saat pariwisata. Sebelum pandemi. Next. Nah, kemudian, di saat pandemi, saya sedang membangun lima unit lagi penginapan yang lebih lax. Oh, ini kenceng nih. Saya mikir lebih gitu. Saya membangun lima penginapan lagi, dirayu oleh bank. Kompen lagi, Pak. Nah, April 2020, Maret kalau tidak salah, itu ada pandemi. Saya pikir, ini tepat nggak ini? Nah, April 2020, saya mencari referensi utama pandemi. Dengan berbagai referensi itu, saya terus, mohon maaf, Pak. Saya tidak perlu percaya dengan berita-berita yang diproduksi oleh pemerintah. Saya tidak juga percaya 100% dengan berita-berita yang diproduksi oleh oposisinya pemerintah. Selalu begitu dia. Pemerintah pasti bagus-bagus, karena membangun optimisme. kalau oposisi pasti jelek, dia akan seperti itu. Kemudian saya mencari berita pembanding. Nah, saya mencoba, ternyata waran Bumpi, pengusaha internasional, menjual saham-saham pariwisatanya. Oh, ini ada apa? Saya pikir begitu. Karena, ini, dia kan tidak mungkin berdiri di sini, keberuntungan itu. Ada analisis-analisis kesehatan, ada analisis kebijakan yang tidak main-main dia. Orang terkaya, termasuk orang terkaya di dunia, kan? Oh, ini lahat nafas, sih. Kemudian saya berpikir, data PPS yang menyebutkan, satu adalah, yang bisa kita lakukan adalah pertanian, kesehatan, rekomunikasi, dan air. Itu semua hal yang fundamental, hal dasar. Kemudian saya mencari alfas nanti. Apa yang bisa kita lakukan? Next. Saya melihat fakta bahwa di Nusapidah itu, tanahnya tipis, Pak. Nusapidah itu atol, Pak. Atol yang muncul kebukaan laut, terbuka rang, kemudian, karena ada tumbuhan fungir, vegetasi lumun, dan seterusnya, dia ada tanah. Makanya disebut tanah wadu bertanah. Akhirnya relatif sedikit. Dan banyak perbuang ke laut. Mungkin teman-teman yang sempat berkunjung ke sana, bisa lihat itu. Alimpusilahan juga tidak salah. Luar biasanya. Satu adalah, karena, hotel dan juga ada, jantinisasi. tahun 2004 itu, gerakan itu cukup masif, ya. Nah, yang paling tidak kerak adalah kerak. Kerak di Nusapidah, dari 16 desa yang ada, ada 10 desa yang terkena kerak. Dan, menurut diskusi kami dengan dinas pertanian, bahwa, ada 1.300 hektare Nusapidah itu tidak bisa tertanian apa, dan kerak-kerak. Mungkin 40, saya kasih, jika menurut diskusi kami ada, ada 200,2, di meter persegi, ada 200, 2020 hektare di sana. Luasnya. Dan kalau kita bisa, ongkos pemasaran kalau kita mau menjual hasil pertanian keluar, itu lebih tinggi. Kalau kita beli kupu, atau hal-hal lain dari bandidatan itu lebih paham. Ini, masalah saya, menurutkan fakta itu, kalau saya mau bertanding. Lanjut. Nah, selain tantangan Nusapidah, tantangan pertanian saat pandemi. Pandemi itu, tidak semua kita bisa. Tandikan. Saya misalnya, jeblok kayak, saya kemarin kerja di kuning, dua hari lalu, misalnya, agak siap sekarang, sekarang ada restoran kan, seperti itu. Mengutamakan pangan dia, di mana daya beli pengacip lemah sekarang, kemudian pasar tak menentu, dan ini juga kalau kita ke Nusapidah jual, dia cepat lahir waktu busuk. Nah, dulu pernah di Nusapidah juga ada nanam apa itu ya, di Nusapidah buaya, tidak bisa kita jual. Karena faktanya, kalau kita jual, lebih dari 20 jam, dia ke Nusapidah jual. Ini, itu-itu fakta-fakta di Nusapidah. Bahwa ada tantangan, selain pertanian alaunya, juga tantangan pertanian saat pandemi. Lanjutlah. saya teruskan compare di bank kan, ini kalau misalnya dia lambat puluhnya, untung ada OJK, ada restrukturisasi kan, seperti itu. Kita tahu bahwa pertanyaan itu kespuluhnya agak lambang kan, seperti itu. Karena 6 bulan lagi, baru menghasilin. kalau jual bibit, baru agak muter, itu pun mengubusi hujan, seperti itu. Kecuali kayak, panggung edan, jual pupuk juga ya, bisa muter lebih cepat. Ada risiko pertanian jenis baru. Kalau kita nanam jenis baru, ini berisiko sekali. Kita nanam apa? Misalkan ada yang bisa pedang, jago, kemudian kita laporan, dan itu tidak mahal. Ini menjadi risiko pertanyaan jenis. Kita mencuci coba, sedangkan ini berjalan dengan wakti. Kemudian, di Indonesia Bida, ada fakta bahwa keluarga dan masyarakat sendiri itu skeptis kalau kita ingin membuat pertanyaan jenis baru. Termasuk keluarga saya, menentang saya, apa yang saya lakukan hari ini. Dan jadian pasar relatif, lebih sempit dia. Karena ini kan, kalau kita ekspor, juga dengan kondisi pandemi ini kan, berat. Lanjut. Nah, kemudian, saya mencoba merefleksikan diri bahwa, saya ingin begini, leluhur saya, di Indonesia Bida aja bisa hidup. Dengan keterbatasan alamnya, mengapa saya tidak bisa? Harusnya dengan ilmu pengetahuan dan pedologi disertai dengan internet sekarang, saya harus bisa. Kemudian, saya mencoba mencari solusi dari keterbatasan alam itu. Ternyata, jawabannya, itu, korang, saya tanam di 2020, waktu itu saya tanam 2 hektare. 2 hektare, korang ini bisa memberi solusi di Sameda. Satu, dia tidak dibakan kerang, karena menggunakan kesalahan. Gatau dia. Jadi, yang kedua, dia, bisa tumbuh di wang pokor, karena pesanang hutan, 60 persen sampai 80 persen, seharusnya bisa. Artinya, artinya, ini masalah alih fungsi lahan tadi, keharganya. Kemudian, korang ini juga, dia, lexpor, kalau dia harganya di kisaran 7.000-6.000, masih kita bisa seberangkan untuk jual. Kemudian, korang ini juga, apa namanya, dia, ada swap di Sameda. Ternyata, setelah saya sedikit, ada korang endobik di Sameda, korang asli di Sameda. Bahkan di tahun 2009, teman-teman dari Jawa, panas korang yang dia ada dalam sana, sampai buat rup. Nah, saya menanggung begitu. Saya cek, korang asli, banyak di Sameda, kayak di Bucang Mubi, banyak sekali. Nah, saya menanggung korang 2 hektare, tahun ini, saya hampir, menanggung 10 hektare. Kemudian, selain korang, yang menjadi solusi, kerata di, di Ruput Laut, di Sameda kan terkenal-Ruput Laut, di tahun 2012, saya menjumpai data, dan data dari Balik-Aretina, itu 140 ribu ton, penghasilan Ruput Laut di Sameda. Tetapi, faktanya, bahwa sekarang, tinggal 10% saja, karena ais-ais datar dari usaha. Saya mencoba, ini dulu, usaha bedanya dari pertanian, dari sapi, dari Ruput Laut, misalnya sekalian anak, sampai profesor. Saya mencoba, berpikir, ais-ais itu Pak, kalau kita nanang ruput laut, dia, hancur, dia hanya 3 bulan, 4 bulan, dalam situ, satu kali, bisa bagus. Selepas ini, habis. Dan bahkan, hanya tempat kami, di Selayu, Sameda itu, yang bisa bagus. Karena, perubahan iklim ini, permukaan ruput ikan itu, yang menyebabkan, permukaan jilai, dia tidak dapat intensitas cahaya. Kemudian saya berpikir, apa solusinya? Akhirnya saya membuat, karena ada inklusi juga, saya membuat alat, modifikasi, saya menemukan alat, namanya, sijarat untuk apung, sistem jari kota apung. Dan ini sekarang, sudah dipakai oleh, masyarakat kisah beda, walaupun di awal-awal, saya dibully. Sekarang sudah, belum dipakai, dan produktivitasnya cukup. Selain tidak kena AIS, AIS, dia produktivitasnya, 4-7 kali. Tapi kalau saya, ngomong begitu, banyak yang tidak percaya. Makanya saya mendorong, riset-riset, agar berbicara untuk melakukan penelitian. Sudah saya juga mengembangkan kacang, saja inci sekarang, karena kacang ini cukup, setelah saya, tahun 2020, saya coba, karena bagi-bagikan, tidak bagus juga, saya, di porang itu, saya juga, melakukan, apa namanya, tumpang sari. Nah, artinya, dengan keberbatasan alam, saya harus, melakukan inovasi. Dan ini, kita sudah, kalau terkutau, memang, memang, kita kasih penemuan itu untuk masyarakat, kalau orang dengan kacang, kacang saja inci, kalau orang sekarang, desa-desa melalui, dana desa sudah mulai sekarang. Kacang saja inci, malah sekarang, selain itu, usah pindah, kemarin saya rencananya di, 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 dikuling, 42 hektang itu bisa, mau ditanam, apa, bukan, bukan, yang diperlak oleh masyarakat, itu mau kita tanami seperti itu. Ini, ini, mudah-mudah bisa realisasi. Lanjut, nah, tadi saya sudah sampaikan, solusinya, berbeda porang, saya juga buat pembibitan, sekarang, buat pembibitan, pembuatan si Jako Aksum, ini, teman-teman berit, sepatutnya kunjung, Pak Imam sama Bukteri, bisa cek di, di Youtube saya, saya punya Youtube, Arsipedia namanya, semua apa yang saya lakukan di sana, termasuk, perkan yang, keluar dari sini, saya lakukan di sana, yang saya lakukan, saya bisa pause di sana. Saya juga, menjadi sekarang, menjadi, Sekretaris Dewan Perwakilan Melayang, petani, dan penggiat orang, Nusantara yang, pembibinannya, pada ladiskan, dan saya, mencoba, mengkoneksikan, semua akses internet ini, untuk, untuk jika pertanyaan Anda, pemasarannya, tentunya, karena kita mencoba, belajar dari bulu kilu, lanjut, ini, yang saya lakukan, kita sering ada diskusi, saya punya tempat, ada, kita jual bibit juga, kita, sumbangkan juga, kalau kita ngomong, nyumbang, itu kan besoknya, banyak yang datang, tapi, ya enggak punya, kita kasih gelas buat bibit, tanam korang 2 hektar, kemarin yang saya ceritakan sekarang, cukup luas, pernah juga lebih, setengah hektar, karena, korang ini ternyata, kalau, di bulan Januari, tanam habis kita, bibitnya juga, kalau protesan, juga, juga, habis kita juga, nah, disini saya juga, sudah memiliki modal, non-benda, pengetahuan, pengalaman, dan jaringan, dan, beberapa masyarakat, sudah mulai yakin sekarang, di luar biasa, nah, akhirnya, malam-malam, ya, jadi, mulai, dari hasil, yang dilihat, karena, masyarakat, secara wajar, bukti, seperti itu, next, di 2021, ini, saya sudah, dengan 6 orang, ini, pakai, mengusah plastik, Pak, hampir, 7 titik, 10 etat, kalau, di, asumsikan, sistem, PID, 6 orang, saya sempat, bertemu, PID, di, di, dia, dengan, orang itu, pakai, sistem, biasa, itu, Rp40.000, kita, per hektare, Rp150.000, dengan, 10 hektare, tanam, bisa beda, kemudian, mengembangkan, kacang, sancainci, di pinggir-pinggir, kita, karena, kacang, sancainci, dari, utar, namason, ini, kemudian, kita, juga, membuat, pengembangan, bibit, pesawat, dan, sedang, melakukan, penelitian-penelitian, praswadaya, saya, saya, menggabungkan, terus terang, saya, bersyukur, dengan adanya YouTube, saya, dengan, dengan, pemikir-pemikiran, Elon Musk, prinsipal, prinsip-prinsip dasar, apa yang harus saya lakukan, karena, ternyata, di Indonesia, itu, nanam cikih pun, saya bisa nanti, saya, sedang, pembakar ini, mudah-mudahan, 5 tahun, baru kelihatan di hasilnya, ini, kita, cukup, intens, melakukan, dengan, beberapa teman, yang, satu, frekuensi lah, seperti itu, kemudian, saya, sedang, mengembangkan, kebun bibit, dan, kebun contoh, karena, kalau kita, beli, misalnya, bonggolnya dari luar, besok, kita beli lagi, habis, kita, makanya, kalau kita, buat kebun bibit, nanti, ke depan, kita, 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 kebun contoh, biar, bisa, ditiru oleh, masyarakat, nah, recada, 2022, kita, mendorong, kemitraan, bomdes, dan masyarakat, di, 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 batu kandik, sudah, saya, menjadi, optaker, di sana, untuk, membeli, dan, transfer, learning, silahnya, kita, memberikan, pemahaman, tentang, bagaimana berberdaya, ini, saya, kita, melakukan, riset, 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 selam, suadaya, misalnya, kayak, apokat, misalnya, yang, di tanah, tanah, kering, biar bisa hidup, kita akan, coba, ini, karena, secara teori, sebenarnya, ada apokat, minus tertentu, yang bisa hidup, di, suadaya, dengan, sistem, sambung, misalnya, seperti itu, saya, rasa, tidak sulit, itu, kemudian, ini, juga, kita, karena, bicara, saya, ingin, karena, kita, menampu, payah, misalnya, kalau, kita, kita, harus, punya, toku, hasil pertanian, sopidak, teman-teman, petani, harus, kita, jembatani, seperti itu, pengolahan, pasapan, ini, mudah-mudahan bisa realisasi, kemudian, lanjut, kesimpulan, pandemi ini, membangunkan kesadaran, tentang pertanyaan, ala kokot, dan parisata bonus, dan ini, hanya tidak, hanya, kalau kita bicara, penjol, itu kan, sebenarnya, persimpul, bahwa, itu adalah, kita, agraris, kita, merupakan akar kita, sebenarnya, ini kan masalah, seperti, Pak Ardani katakan tadi, kita, meletakkan, parasital tujuan, itu bahaya, makanya, kita, pandemi ini, menyadarkan, tahu itu, kita tahu bahwa, kita salah, tapi kita belum sadar, dan tahu dan sadar itu, jadi penting, dan pandemi ini, menyadarkan kita, kemudian, pandemi ini, memberi inspirasi, untuk inovasi, karena, kalau, bencana-bencana, perang dunia, banyak, saya, saya, baca, dan selesai, bahwa, benar, menjadi pelicut, ya, pandemi, pecut, untuk berakselerasi, harusnya, si jangkong, ini saya lakukan, pelitiannya, di 2022, tapi, karena, ini akselerasi, hari saya lakukan, di 2021, pengaruh, dan, cukup berhasil, tapi, saya ketakatan dana, karena, tapi, cukup besar itu, kemudian, pandemi, lonceng, pengetik kembali, jadi diri, pandemi, rem cakram, pengurusakan lingkungan, karena, seperti, Pak Adana, juga, pengurusakan lingkungan, masuk di Indonesia, itu, masif sekali, ini, rem cakramnya, pandemi ini, nah, ekonomi berkelanjutan, dengan pertanian berkelanjutan, ini menjadi, penting, khususnya, kami, Indonesia, beda, nah, kesimpulan besarnya, yang di musuh, penidik pun, bisa, harusnya, berlalu, lebih bisa, terima kasih, Terima kasih.